Ali Sisay sudah mendarat di Surabaya siang tadi. Kemungkinan ia akan melakukan tes medis dahulu sebelum dilanjutkan tanda tangan kontrak. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Ali Sisay sudah mendarat di Surabaya siang tadi. Kemungkinan ia akan melakukan tes medis dahulu sebelum dilanjutkan tanda tangan kontrak. Persebaya Surabaya siang tadi. Persebaya Surabaya baru saja kedatangan pemain yang pernah berseragam Leicester City, Ali Sisay. Ali Sisay menjadi pemain asing ketiga yang dipastikan membela Persebaya Surabaya di kompetisi Liga 1 2021. Kepastian merupakan oleh Sekretaris Timur 2021. Kepastian merapatnya bek tengah berusia 26 tahun itu dikonfirmasi langsung oleh Sekretaris Tim Bajul Ijo, Ram Surahman. Iya benar, Ali Sisay, hari ini tiba di Surabaya, terang ram Surahaman. Selanjutnya, pemain yang pernah merintis kariernya bersama Leicester City U18 ini harus melewati tes medis seperti yang telah dilakukan dua pemain asing sebelumnya. Selamat menikmati. 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 Berdasarkan data dari laman transfermak, Ali Sisay merupakan pemain kelahiran Inggris berpaspor Sierra Leone. Memiliki postur menjulang 188 cm membuat sang pemain diprediksi bakal tampil solid di lini pertahanan bajul ijo Di sisi lain, fleksibilitas permainan yang ia punyai menjadi nilai lebih bagi Aji Santoso untuk memainkannya di segala penjuru lini bertahan Ali bisa mengemban tugas yang sama baiknya selain back tengah, yakni fullback kanan maupun kiri permainan Dengan usianya yang masih 26 tahun, Alis diprediksi bakal jadi tulang tunggung kokohnya lini pertahanan bajul ijo dalam beberapa musim mendatang Ia mengawali kariernya di Inggris bersama Leicester City U18 sebelum akhirnya dipromsikan ke tim utama pada tahun 2012 Kurangnya menit bermain membuat Ali banyak menghabiskan waktunya bersama The Foxes sebagai pemain pinjaman Sejumlah tim pernah ia bela, mulai dari Leicester City, Colchester United, Cambridge United, Barnet, TA Echania, hingga klub terakhirnya adalah FK Sabayel Ia memiliki kemungkinan untuk bertandem dengan Rizky Rido ataupun Arif Satria jika bermain di jantung pertahanan bajul ijo Pelayak ditunggu Aji Santoso akan memposisikan Ali sesai sebagai fullback atau back tengah Selamat menikmati! Selamat menikmati! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati